Puncak peringatan hari ulang tahun ke-20 Kota Pariyaman diselenggarakan rapat paripurna DPRD bersama seluruh elemen pemerintahan, para tokoh pendiri Kota Pariyaman, serta masyarakat Kota Pariyaman. Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Pariyaman, Kecamatan Pariyaman Utara pada Sabtu 2 Juli 2022 dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariyaman Fitri Nora, terut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansyarullah, Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat Tokoh Masyarakat, Ninik Mama dan Unsur Forkopinda, Kepala OPD, serta Masyarakat Kota Pariyaman. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyaldi mengapresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Kota Pariyaman, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Kemudian, Gubernur menyampaikan bahwa sinergi antara Kepala Daerah dan DPRD harus selalu dengan baik karena ini merupakan kunci kesuksesan sebuah pembangunan. Oleh sebab itu, ia mengajak untuk meningkatkan kekompakan agar Kota Pariyaman semakin maju. Kemudian juga, Pariyaman kan penyatok perangkau, luar biasa. Mungkin penduduk Kota Pariyaman 100 ribu, mungkin di luar itu bisa ada jutaan mungkin ya, yang ada perangkau, maka itu potensi luar biasa. Bisa di Fahasman Amnur ya, saya kira beliau itu sedikit politisi, juga seorang pengusaha. Nah, ini potensi untuk berinvestasi di sini. Nah, untuk itu perlu dibangun komunikasi yang baik lagi dengan kurang perantau-perantau. Kemudian juga Kota Pariyaman juga lebih fokus kemana kota mau diarahkan, dibangun, maka sehingga insya Allah akan mengerakkan ada kali ini nyata hasilnya nantinya. Alhamdulillah, secara di Republik Sumatera Barat, untuk IPM Kota Pariyaman juga cukup baik, dan kemudian juga pertumbuhan ekonominya cukup baik. Sementara itu, Wali Kota Pariyaman, Genius Umar, dalam sambutannya mengucapkan syukur dan menyampaikan terima kasih kepada para pendiri-pendiri Kota Pariyaman atas jasa-jasa mereka. Genius berjanji akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Kota Pariyaman, tetap fokus terhadap pembangunan dengan menyingkronkan program pusat dengan daerah. Salah satu program unggulan Pemko Pariyaman yakni di bidang pendidikan, memberikan beasiswa pendidikan gratis satu keluarga, satu sarjana. Dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, Pemko juga mengembangkan wisata terpadu serta UMKM. Untuk mengumpulkan kota ini, semua pihak ikut terlibat, pemerintah kota, DPRD, dan juga masyarakat, baik yang ada di ranah maupun yang dirantam, itu bersama-sama. Dan kalau kolaborasi ini dicapai, pembangunan berprinsip partisipatif, dikit, percepatan pembangunan akan terwujud. Dan ini terbukti bahwa Pariyaman kita, alhamdulillah, bisa memacu pertumbuhan di parisata kita, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Sampai itu untuk mendukungnya, kita bangun berbagai infrastruktur, jalan, kemudian konsep waterfront city yang kita bangun juga, dan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, dan juga dari daerah. Dan tadi kebetulan Pak Gunur juga hadir langsung, saya akan provinsi juga ikut serta, ikut membangun kota Pariyaman, karena kota Pariyaman juga adalah bagian dari provinsi Sertamanan. Dari Kota Pariyaman, Dori Vettriwel, Padang TV.